Kincuan bisa merasakan tatapan marah yang datang dari Kabupaten Liang dan Kabupaten Dihe. Tapi dia tidak peduli, seolah-olah dia tidak melihat mereka. Seorang pria parubaya berjalan ke South Sea Battlefield, membungkuk kepada kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini dan menyambut semua orang. Saya menyambut Anda atas nama keluarga kekaisaran di Kabupaten Songyuan. Kincuan menatap pria di atas panggung. Dia anggun dan anggun, berpakaian putih. Banyak wanita di sekitarnya menatapnya dengan bintang di mata mereka. Zusansi, Zusansi. Kincuan tidak mengerti, tapi dia segera mengerti dari diskusi di sekitarnya. Sungguh pamer, dia masih menarik kupu-kupu di mana-mana. Ya, siapa yang menyuruhnya begitu tampan. Semakin tua dia, semakin banyak wanita yang menyukainya. Dikatakan bahwa banyak orang membencinya sampai ke tulang. Sayang sekali mereka berasal dari keluarga Zuh. Dikatakan bahwa banyak wanita penting berselingkuh dengannya secara rahasia. Itu bukan legenda. Itu benar. Para wanita ini mengambil inisiatif. Membandingkan itu menjijikan. Jika bukan karena keluarga Zuh, dia pasti sudah lama mati. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan Zusansi. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi wanita yang sudah menikah. Saat wanita menjadi gila, mereka bahkan lebih ganas daripada pria. Mereka mempertaruhkan nyawa. Iya, orang-orang penting itu tidak tahu bahwa wanita favorit mereka diam-diam berkencan dengan Zusansi. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan membunuhnya. Dia seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Kincuan terdiam. Orang ini adalah seorang Casanova. Dia telah dikelilingi oleh ribuan wanita, tetapi tidak seorang pun menyentuhnya. Kompetisi Seni Beladiri 7 Negara adalah kompetisi seni beladiri terbesar di Kekaisaran nantian. Ini dibagi menjadi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 8 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan banyak lagi. Dari 30 orang. Pertama, kita akan mulai dengan pertempuran 1 orang, mode tantangan gratis. Anda dapat menolak, Anda dapat menantang sesuai keinginan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan 1 poin. Jika lawan kebobolan, itu juga akan dihitung sebagai menang. Anda juga akan mendapatkan 1 poin pertempuran 1 orang, tidak dihitung sebagai kerugian, hanya menang. Meskipun dia tidak mengatakan perbedaan antara para penantang, itu tidak perlu dikatakan. Jika orang suci setengah langkah menantang dewa, bahkan jika dia menang, itu akan kehilangan muka. Setelah Zusansi selesai berbicara, dia segera memulai babak pertama, pertarungan 1 lawan 1. Yang pertama naik adalah seorang pemuda dari keluarga kerajaan. Dia akan menjadi orang yang memulai pertempuran. Ada 2 jenis pertempuran, salah satunya adalah menantang seseorang secara langsung. Yang kedua adalah berdiri di atas dan menunggu orang menantangnya. Tidak peduli tantangan macam apa itu, perbedaan kekuatannya tidak akan terlalu besar. Pria muda ini terlihat muda, tapi dia sebenarnya lebih tua dari Kincuan. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dari 7 provinsi, baik muda, setengah baya, atau tua, tidak ada yang sederhana. Mereka semua memiliki status dan identitas. Mereka semua adalah putra dan putri surga yang dibanggakan. Mereka adalah yang terbaik di antara banyak orang dan telah berkumpul di sini. Oleh karena itu, mereka yang bisa naik ke sana pada dasarnya adalah semua eksistensi di bawah alam abadi. Ini adalah situasi normal, tetapi ada juga pengecualian. Misalnya, mungkin untuk beberapa orang spesial. Bahkan untuk keberadaan seperti Jianglang County Manor, tidak ada pembudidaya di bawah alam abadi di antara 30 dari mereka. Namaku Hou Yan, kakak atau adik mana yang bukan satu-satunya yang bisa datang dan memberiku beberapa petunjuk. Pria muda itu menangkupkan tinjunya ke segala arah. Izinkan saya. Saat suara itu memudar, seorang pria berjalan. Pria ini tidak terlihat setengah baya, tetapi dia terlihat lebih tua dari pemuda sebelumnya. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Hou Yan bertanya sambil tersenyum. Kabupaten Liang, Chu Liang, kata pria itu sambil tersenyum. Dikatakan bahwa Kabupaten Liang selalu ingin menggantikan Kabupaten Zhongyuan, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka juga tidak berani mencoba, tetapi dalam hati mereka tidak yakin. Silakan. Silakan. Kedua belah pihak menggunakan gerakan pamungkas mereka sejak awal. Salah satunya adalah Five Elemental Hand, yang lainnya adalah Burning Sun Palem. Untuk sesaat, mereka seimbang. Meski belum cukup di mata sebagian orang, mayoritas masyarakat tetap menonton dengan penuh minat. Pada akhirnya, Hou Yan dari Kabupaten Zhongyuan mengalahkan Chu Liang dengan tipis. Namun, Ki dan darah Hou Yan bergetar, jadi tidak cocok baginya untuk bertarung dengan segera. Karena itu, dia turun. Pembukaannya dianggap baik. Berikutnya adalah fase tantangan gratis. Wasit dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mencatat skor setiap orang. Pertarungan individu dianggap sebagai pertarungan satu lawan satu, jadi pentingnya berdiri cukup signifikan. Tiga hari berikutnya adalah pertarungan satu lawan satu. Mereka yang kalah tiga kali akan tersingkir, dan mereka yang tersisa harus menantang lagi. Setiap kali mereka menang, mereka akan mendapatkan dua poin. Setelah itu, skor masing-masing Kabupaten akan ditabulasikan. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran di masa depan, dan peringkat akhir akan ditentukan berdasarkan jumlah poin yang mereka miliki. Kincuan memandangi 30 orang yang datang. Kabupaten Yunhai juga telah mengirim 30 orang. Dari segi jumlah, hampir pasti mereka masih berada di bawah. Sisi lain memiliki dua atau 300 orang, sementara dia hanya memiliki 30 orang. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan mereka, tetapi mereka benar-benar datang untuk berpartisipasi. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia menemukan bahwa banyak orang sedang memandangnya. Orang itu adalah kamu. Jangan lihat lagi. Aku tantang kamu. Ayo, kata seorang pria di panggung bela diri, menatapnya. Kincuan menatap kosong. Pada saat itu, silks nokianya berkata, sisi lain berasal dari Kabupaten Dihe. Ini menjelaskan segalanya. Kincuan melihat ke sisi lain. Dia awalnya ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa menolak akan sangat tidak menyenangkan. Jika pihak lain tidak bahagia, dia juga akan tidak bahagia. Pihak lain pasti tidak ingin dia menolak. Pemuda ini benar. Kalau jadi aku, aku juga tidak akan naik, kata seseorang. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mereka semua tahu tentang konflik antara Kabupaten Dihe, Kabupaten Liang, dan Kabupaten Jianglang. Sebagai seorang kultifator, meskipun kalah, kamu harus tetap naik. Tidak memalukan untuk kalah, tetapi jika kamu tidak berani naik, itu memalukan, kata seseorang dari Star Lake County. Star Lake County dan Jianglang County juga memiliki sedikit konflik, dan mereka saat ini sedang bersuka cita atas kemalangan Jianglang County. Anak muda, basis kultifasi pihak lain lebih tinggi dari milikmu. Bahkan jika kamu tidak bertarung, itu tidak memalukan, kata seorang tetua dari Skymoon County. Ada pria dan wanita di Skymoon County, dan wanita merupakan mayoritas. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Meskipun dia tidak setua orang tua, dia tampak jauh lebih tua dari pria parubaya itu. Dia tampak seperti pria yang jujur, baik hati, dan dapat dipercaya. Kincuan tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Apa, apakah Anda akan mengaku kalah? Apakah kamu laki-laki? Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung? Lanjut pria di panggung bela diri. Tidak seorang pun dari pihak Kincuan mengatakan apapun tentang berdiri. Mereka semua tahu bahwa kekuatan tempur Kincuan sangat tinggi. Paling tidak, pria di panggung bela diri mungkin bukan tandingannya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Reaksi ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa orang-orang dari Kabupaten Jianglang takut. Dalam keadaan normal, seseorang yang tidak lebih lemah dari pria di panggung bela diri akan maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Paling tidak, kata-kata mereka tidak akan terlalu memalukan. Hahaha, Kabupaten Jianglang adalah salah satu dari tujuh prefektur. Kamu benar-benar membuang muka Kabupaten Jianglang, pria itu tertawa. 1182. Bisakah Anda mewakili Kabupaten Dihe? Nada Kincuan menghina dan dia memandangnya dengan jijik. Pria itu terprovokasi dan hendak mengatakan ya, tapi tiba-tiba dia berkeringat dingin. Bagaimana statusnya di Kabupaten Dihe bisa mewakili Kabupaten Dihe? Jika dia mengatakan itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan menantangnya. Saat itu, jika dia bertarung, dia akan kalah. Jika dia tidak bertarung, itu akan lebih memalukan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Datanglah jika kamu punya nyali. Ayo bertarung. Apa gunanya berbicara? Pria itu mengubah topik. Kincuan berdiri dan berkata dengan ringan, kamu bahkan tidak bisa mewakili Kabupaten Dihe. Jangan bicara tentang punya nyali. Setidaknya kamu tidak punya nyali. Mengapa? Bisakah Anda mewakili Kabupaten Jianglang? Pria itu tidak bodoh dan langsung melontarkan pertanyaan itu ke Kincuan. Kincuan berkata dengan ringan, kenapa? Jika saya mengatakan ya, apakah Anda akan mengatakan ya? Aku bertanya padamu apakah kamu bisa atau tidak. Pria itu berkata dengan dingin. Siapa kamu? Kenapa kamu bertanya padaku? Kincuan berkata sambil berjalan. Kamu, sangat bagus. Ayo hentikan omong kosongnya. Ayo. Pria itu tidak ingin melibatkan dirinya dengan masalah ini. Dia hanya ingin melumpuhkan Kincuan dan melihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Saat ini, Kincuan sudah berdiri di panggung bela diri. Apakah kamu sudah selesai? Kincuan bertanya. Eh, aku sudah selesai. Pria itu tercengang dan berkata secara naluriah. Lalu bisakah kita mulai? Ya. Pertempuran dimulai. Kincuan langsung berjalan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Dia berjalan dengan senyum di wajahnya. Langkahnya halus dan alami, tanpa jejak debu. Banyak orang tercengang. Teknik gerakan pemuda ini sangat tampan, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Penempaan palu dewa. Palu dewa tempah Yin Yang. Kecepatan Kincuan elegan dan kuat. Dalam sekejap, dia tiba dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian meninju. Pemogokan palu ini sangat keras namun keluar dari dunia ini. Itu seperti palu abadi dari surga, tanpa jejak asap atau api. Ini adalah perubahan setelah God Forging Hammer Kincuan mencapai tingkat kelima. Ini bukanlah mengangkat sesuatu yang ringan seolah-olah berat, atau mengangkat sesuatu yang ringan seolah-olah berat. Ini adalah dunia yang sangat istimewa, seolah-olah itu adalah kombinasi dari mengangkat sesuatu yang ringan seolah berat dan mengangkat sesuatu yang berat seolah ringan. Bang! Itu bukan suara yang keras, tapi rasanya seperti menggedor hati semua orang. Pria itu mundur selangkah dari serangan Kincuan. Dao Agung Fajra. Dao besar delapan kehancuran dan enam arah. Kincuan maju selangkah. Seribu kualikati. Aurannya berubah lagi. Jika dia seperti daun mepel sebelumnya, dia sekarang seperti gunung. Satu pukulan. Itu pukulan yang sama, tapi kali ini benar-benar berbeda. Saat pukulan ini dilemparkan, seluruh kepalan memiliki bayangan palu besar. Itu seperti gunung kecil, dan runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Kali ini, itu bersih dan tegas, menyebabkan pihak lain memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Dia langsung jatuh dari platform bela diri. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang pertempuran ini. Kincuan menang. Setelah kemenangan, Kincuan langsung turun. Haha, aku ingin tertawa. Zhao Zonggeng dari Kabupaten Dihe mencoba segala cara yang mungkin untuk memprovokasi pemuda ini hanya untuk membiarkannya naik dan bertarung, tetapi bukankah hasil ini terlalu mengembirakan. Pemuda ini menarik, dia sangat kuat, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat kuat. Jika kamu laki-laki, maka maju dan bertarung. Jika kamu punya nyali, maka datang dan bertarung. Laki-laki macam apa kamu? Tunggu, biarkan aku tertawa sebentar. Mereka yang mengatakan bahwa Kincuan sulit untuk didengarkan dan mereka yang mengatakan bahwa Kabupaten Jianglang sulit untuk didengarkan sekarang semua tutup mulut. Dalam posisi yang tidak mencolok, beberapa lelaki tua sedang minum dan makan dengan penuh minat. Mereka melihat arena. Dari posisi ini, mereka dapat melihat semua yang ada di bawah, tetapi orang-orang di bawah tidak dapat melihat mereka. Antua, Kabupaten Diheanda telah kehilangan muka. Orang tua yang berbicara adalah seseorang yang dikenal Kincuan, leluhur tua Dian. Seorang lelaki tua lainnya terlihat sangat tenang dan tersenyum, apa yang perlu dipermalukan. Setelah bertahun-tahun, saya kehilangan muka berkali-kali. Saya tidak takut kehilangan muka, selama saya tahu bagaimana menjadi berani, kehilangan muka adalah hal yang baik. Dari mana pemuda ini berasal? En, mungkinkah dia dewa memasak yang dibicarakan Old Di? Tidak banyak orang di kerajaan nantian yang bisa memanggil Old Di An Su Di An. Meskipun tujuh negara bagian dan kabupaten bersaing, mereka juga sekutu. Di kekaisaran nantian, mereka bersaing satu sama lain, tetapi ketika sampai pada masalah dengan negara lain, mereka sepakat. Jangan lihat bagaimana sebuah negara itu seperti raksasa, tetapi ketika sampai pada kehancuran, itu seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Di dunia ini, siapa yang tahu berapa banyak negara yang hilang setiap hari, dan lebih banyak lagi yang terbentuk. Beberapa mati dalam perang, beberapa hancur, dan beberapa mati dalam gelombang monster. Tidak buruk, rasanya tak terlukiskan. Untuk bisa makan makanan lezat seperti itu di dunia manusia, aku benar-benar tidak menyesal. Kata Zudian dengan kerinduan. Semua orang tahu bahwa Zudian adalah seorang foodie, dan dia sangat pandai makan. Mulutnya juga yang terbaik di antara mereka. Baginya untuk dipuji seperti ini, sepertinya keterampilan memasak anak itu sangat kuat. Tangkap dia dan biarkan dia membuat makanan. Seorang lelaki tua jangkung dengan wajah merah berkata, Old Blessingsun, keluargamu benar-benar seperti ini. Siapa yang sebelumnya untukmu? Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih memamerkan senioritasmu dan diusir. Apakah kamu tidak merasa malu? Kata Zudian dengan nada menghina. Haha, jika itu memalukan, biarlah. Di dunia ini, lebih baik malu daripada kehilangan nyawamu. Pria tua dengan wajah merah itu tertawa dan tidak peduli sama sekali. Itu benar, sekelompok monster tua, akan aneh jika mereka tahu bagaimana menjadi malu. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu, aturan tidak bisa dilanggar. Saya tidak suka melihat orang melewati batas dan ikut campur. Titik petik dua, Zudian tertawa dan berdiri, bersiap untuk tidur. Tidak lama setelah Kincuan duduk, pemuda lain berdiri di platform bela diri dan memandang Kincuan. Kincuan, aku ingin menantangmu. Ayo. Kincuan melirik Silk Snow Toe Sun Leaf, yang menggelengkan kepalanya. Muziki berkata, ini adalah keturunan langsung dari klan Lai Yang dari Kabupaten Lai Yang, Lai Yang Cong. Dia tahu bahwa mereka yang menantangnya biasanya berasal dari Kabupaten Lai Yang atau Kabupaten Air Trifer. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan mengobrol dengan Silk Snow Toe Sun Leaf. Cukup banyak orang yang menonton. Orang ini sedang berbicara dengan Silk Snow Toe Sun Leaf seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan dia bahkan memiliki senyum bahagia di wajahnya. Silk Snow Toe Sun Leaf juga acu-ta'acu, bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan di sekelilingnya. Banyak orang iri. Kecantikan Silk Snow Toe Sun Leaf tidak perlu diragukan lagi. Mereka belum pernah melihat orang yang lebih cantik darinya di turnamen bela diri tujuh prefektur. Ada beberapa wanita cantik di Skymoon County, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Silk Snow Toe Sun Leaf. Bahkan putri tercantuk dari penguasa Skymoon County sedikit lebih rendah darinya. Wanita ini juga sangat cantik. Dia memiliki sepasang mata yang seksi, seperti burung phoenix, dan pesona rubah yang liar. Dia benar-benar kebalikan dari Silk Snow Toe Sun Leaf. Yang satu murni dan suci seperti peri, sementara yang lain menggoda seperti iblis. Kincuan bahkan dapat merasakan bahwa dia melihat ke arahnya, tetapi Kincuan tahu bahwa dia sedang melihat Silk Snow Toe Sun Leaf. 1183 Pada saat itu, mata Liang Chong dipenuhi amarah saat dia menatap Kincuan. Dia tidak mengira Kincuan akan bereaksi sedemikian rupa. Kincuan mengabaikannya begitu saja. Tidak heran mengapa dikatakan bahwa seseorang tidak takut dimarahi, tetapi diabaikan. Dengan begitu, seseorang akan dibiarkan berdiri di sana seperti badut. Kincuan ingin menantangmu. Apa artinya ini? Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jawab aku. Apakah kamu tidak peduli dengan aturan turnamen bela diri tujuh negara? Liang Chong menenangkan dirinya dan menuduh Kincuan. Kincuan kemudian menatap Ria di atas panggung dan tersenyum. Wajah lawannya pucat pasti. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak menambahkan beberapa pasak? Apakah kamu berani? Anda telah berteriak-teriak begitu lama. Sepertinya Anda memiliki peluang bagus untuk menang. Bagaimana kalau saya menambahkan beberapa taruhan untuk Anda? Kincuan tertawa. Lawannya telah mencoba mendorongnya dan bahkan menuduhnya melakukan sesuatu. Jika dia tidak membuatnya sedikit berdarah, dia tidak akan merasa baik. Dengan begitu, mereka yang ingin menantangnya harus berpikir dua kali. Taruhan. Ini adalah kompetisi. Taruhan. Saya tidak peduli. Sejujurnya, Liang Chong tidak seratus persen yakin bisa mengalahkan Kincuan. Dia baru saja menguji Kincuan, mengujinya untuk orang-orang di bawah. Kamu tidak berani. Jika Anda tidak berani, maka jangan menantang saya. Membosankan. Kamu tidak layak, kata Kincuan dengan dingin. Jika Kincuan tidak bertarung, tidak ada yang akan mengatakan bahwa Kincuan adalah seorang pengecut. Sebaliknya, mereka akan mengatakan bahwa pria di sisi lain hanyalah anak kucing atau anak anjing. Liang Chong benar-benar gila. Dia mengertakan gigi dan berkata, baik, taruhan apa yang kamu inginkan? Kamu tidak akan punya apa-apa meski terlalu besar. Bagaimana dengan ini? 50 kristal abadi. Jika kamu menang, aku akan memberimu 50. Jika kamu kalah, kamu memberiku 50. Jika kamu tidak punya cukup, kita dapat mengumpulkannya di tempat. Saya tidak percaya bahwa prefektur Liang tidak dapat membuatnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Terkesiap. Serangkaian terengah-engah terdengar dari sekitarnya. 50 kristal abadi, ini adalah taruhan yang sangat besar. Sebenarnya kompetisi tidak melarang taruhan, bahkan ada orang di bawah panggung yang membuka ruang taruhan, bertaruh pada kedua belah pihak menang. Peluangnya 50 per 50, dan itu semua bergantung pada keberuntungan. Oleh karena itu, Kincuan bisa langsung mendapatkan beberapa kristal abadi di atas panggung. Entah dia tidak melawan, atau dia harus mengeluarkan sedikit darah. Kincuan tidak ingin naik dan berjuang untuk apa-apa. Dia tidak ingin berkelahi, juga tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia hanya datang ke sini untuk melihat dan melihat apakah dia bisa menemukan peluang. Wajah pria itu berubah jelek. Dia tidak memiliki 50 kristal abadi, tetapi Kabupaten Liang pasti memilikinya. Namun, dia masih menunggu instruksi. Jangan biarkan orang lain memandang rendah prefektur Liang kita. Itu hanya 50 kristal abadi. Sebuah suara terdengar. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Liang Chong mengertakkan gigi dan menatap Kincuan. Liang Chong adalah keturunan langsung dari kantor prefektur Liang, keturunan dari klan Liang. Statusnya sangat tinggi, dan dia juga seorang jenius. Dia sangat dihargai oleh klan, jadi dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan, serta persaingan untuk posisi pemimpin klan. Suah. Kincuan berdiri di atas panggung dan berkata perlahan, siapkan kristal abadi, mari kita mulai. Nada bicara Kincuan sepertinya sangat mendesak, seolah-olah dia ada di sini untuk mengumpulkan kristal abadi. Sombong, bocah bodoh. Liang Chong bergegas menuju Kincuan setelah mengatakan itu. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan langsung menggunakan jurus pembunuhan dari kantor prefektur Liang. Transformasi lautan Liang. Kincuan tetap tenang dan tenang. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Menggunakan api dan teknik kultivasi atribut api di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat bahkan jika dia mau. Tidak hanya kekuatan atribut api sangat berkurang di depan Kincuan, tetapi dia juga hampir sepenuhnya mengabaikan kekuatan atribut api. Itu seperti dua orang biasa, salah satunya memegang batang besi panas dan menghancurkannya. Selain kekuatan membunuh dari batang besi, ada juga kekuatan pembakaran dari suhu tinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan pembakarannya bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan serangan batang besi. Tapi sekarang, kekuatan pembakaran itu benar-benar diabaikan. Sekarang, jurus membunuh tidak memiliki kekuatan membunuh, jadi tentu saja, itu tidak bisa disebut jurus membunuh. Palu penempa dewa. Itu masih serangan palu yang sama, halus dan tidak terkendali. Pada saat ini, lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampak mengelilingi Kincuan. Bahkan Silk Snow Towsan Leaf merasa bahwa Kincuan sangat tampan. Tuan Muda Kantor Prefektur Skaimun memiliki perasaan yang sama. Matanya yang mempesona bersinar terang saat dia menatap sosok Kincuan tanpa berkedip. Di sebelahnya adalah seorang wanita cantik yang terlihat sangat mirip dengan Tuan Muda. Usia tidak meninggalkan terlalu banyak jejak di wajahnya, dan sosoknya tidak berubah sama sekali. Dia tampak dewasa, elegan, dan bijaksana. Dia adalah wanita dewasa yang bahkan lebih menarik bagi pria daripada Tuan Muda. Gadis, ada apa? Apakah kamu menyukainya? Wanita itu berbicara. Suaranya sangat magnetis, dan ucapannya tidak cepat atau lambat, memberi orang perasaan keindahan yang istimewa. Tidak, aku hanya merasa dia sedikit berbeda dari yang lain. Wanita itu tersenyum. Suaranya juga sangat magnetis, tetapi berbeda dari wanita lain. Suaranya secara alami mempesona dan sedikit renyah. Wanita itu tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Liang Chong tidak dapat menghentikan Kincuan dan juga dilempar dari panggung oleh Kincuan. Pertempuran telah berakhir. Kincuan telah menang. Saat ini, seseorang membawa 50 kristal abadi ke atas panggung. Ini aturannya. Semua taruhan harus dibayar di tempat. Kincuan mengambil 50 kristal abadi dan turun dari panggung. Akan lebih bagus jika orang lain datang untuk menantangnya sekarang. Kincuan tersenyum. Tapi setelah itu, sepertinya tidak ada lagi yang menantang Kincuan. Namun, beberapa orang membicarakan Kincuan. Pemuda ini sangat misterius. Kekuatan macam apa ini? Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Mereka yang setingkat dengannya tidak ada apa-apanya di depan Kincuan. Kabupaten Liang dan Kabupaten Eartriver pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka pasti akan mengirim ahli untuk menantang Kincuan, tapi mereka pasti akan menebus perbedaan keuntungan. Oh, apa maksudmu? Misalnya, taruhan sepihak. Jika seorang ahli menantang Kincuan, dan ahli itu kalah, mereka harus memberikan sesuatu kepada Kincuan. Misalnya, taruhannya. Tetapi jika Kincuan kalah, dia tidak perlu memberikan apapun. Seseorang menjelaskan. Kalau begitu, apakah menurutmu Kincuan akan menerima tantangan itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya hipotesis. Tidak ada jaminan seseorang akan menantangnya seperti ini. Jika seseorang menantang Kincuan seperti ini, apakah dia akan menerimanya? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus kutanyakan? 50 kristal abadi bukanlah jumlah yang kecil, tetapi saat ini, Kincuan bahkan tidak dapat meningkatkan salah satu hartanya. Jika dia pergi mencari seseorang untuk bertaruh, dia mungkin tidak akan bisa menang. Mungkin dia bahkan kehilangan 50 kristal abadi. Pada periode waktu berikutnya, tidak ada yang menantang Kincuan. Semua orang mengumpulkan 50 kristal abadi yang tersisa. Ada terlalu sedikit untuk diambil oleh satu orang. Tuan prefektur-prefektur Jianglang, wanita muda yang cantik, saya ingin menantang Anda, kata seorang pemuda tampan kepada silks nokianya. Kincuan tahu identitas orang ini. Dia adalah seorang pemuda dari klan Zhu dari prefektur-prefektur Zhongyuan, seorang pemuda yang memiliki harapan untuk memasuki inti keluarga kekaisaran. Zhu Qingge 1184 Silks No Towsan Leaf yang menantang Kincuan memandang junior dari Central Plains Komandary ini, Zhu Qingge. Biasanya, seseorang dengan statusnya seharusnya tidak bisa menantang Silks No Towsan Leaf. Lagipula, dia adalah penguasa River Wave Komandary. Namun, Tuan ini agak istimewa. Dia adalah seorang pemuda, dan yang terlemah dari penguasa River Wave Komandary. Sebenarnya, banyak anak muda yang tidak mau menerima ini, tetapi Silks No Towsan Leaf adalah seorang wanita, dan wanita yang sangat cantik pada saat itu. Jika itu pria lain, siapa yang tahu berapa kali mereka akan ditantang. Meski begitu, seseorang harus memecahkan kebuntuan ini dan menantang Silks No Towsan Leaf. Zhu Qingge telah melangkah maju. Dia memiliki kualifikasi, atau lebih tepatnya, dia hampir tidak memiliki kualifikasi. Tentu saja, itu tergantung apakah Silks No Towsan Leaf mau atau tidak. Alasan lainnya adalah Zhu Qingge menyukai Silks No Towsan Leaf. Pertama kali dia melihat wanita ini, dia terkejut. Dia terlalu cantik, terlalu murni, seperti bunga teratai salju murni di gunung yang berdarah. Jika dia bisa memiliki wanita seperti itu, dia bisa mati tanpa penyesalan. Karena itu, dia harus berjuang untuk itu. Tidak peduli cara apa yang harus dia gunakan, dia harus mendapatkan wanita ini. Ini adalah tonggak sejarah bagi seorang pria. Silks No Towsan Leaf tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia tersenyum pada Kincuan. Dia ingin menantangku. Apakah menurutmu aku harus naik atau tidak? Tidak, Kincuan berkata dengan lugas. Bagaimana caramu menolak? Silks No Towsan Leaf bertanya. Suara mereka tidak keras, tapi juga tidak lembut. Paling tidak, banyak orang mendengarnya, dan mereka semua tercengang. Tuan dari River Wave Commandery bertanya pada Kincuan apakah akan menerima tantangan itu atau tidak. Apa hubungan antara Kincuan dan Silks No Towsan Leaf? Semua orang suka menebak, terutama wanita seperti Silks No Towsan Leaf. Semua orang bertanya-tanya bajingan mana yang cukup beruntung untuk mendapatkannya. Banyak orang merasa bahwa meskipun Kincuan belum menjadi laki-laki Silks No Towsan Leaf, setidaknya dialah yang paling dekat dengannya. Zhu Qingge secara alami mendengarnya juga. Dia sangat cemburu saat dia memelototi Kincuan. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Kincuan saat itu juga. Kamu adalah penguasa River Wave Commandery. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Abaikan saja dia, kata Kincuan. Baiklah. Orang-orang di sekitarnya semua terdiam. Diabaikan lagi. Ini lebih berguna daripada teknik apapun. Diabaikan berarti pihak lain bahkan tidak ada. Lebih penting lagi, mereka berdua masih mendiskusikan keputusan mereka. Jika Anda mengatakan ingin mendiskusikannya, maka diskusikanlah. Tapi bisakah kamu mengecilkan suaramu? Jangan biarkan semua orang mendengarnya. Tapi kedua orang ini sepertinya sengaja memprovokasi saya. Zou Qingge secara alami tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Dia terus memelototi Silk Snow Towsan Leaves, rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Dia adalah orang yang sombong, dan tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia masih marah ketika diperlakukan seperti itu. Dalam hatinya, dia bersumpah jika dia bisa mendapatkan wanita ini, dia pasti akan menyiksanya. Sebuah Manor Kabupaten Jianglang Belaka sebenarnya berani bertindak seperti tembakan besar di sini. Hanya seorang gadis bodoh yang berhasil menjadi Manor Lor karena keberuntungannya. Dia bahkan berani mengudara, sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan melayang. Orang yang berbicara bukanlah Zou Qingge, tetapi seorang penatua dari keluarga Zou. Bahkan Zou Qingge harus memanggilnya Paman, dan dia adalah Paman kandungnya. Itu benar. Bukankah itu hanya ketampanan? Apakah kamu masih laki-laki? Seorang wanita juga ikut bersenang-senang. Jika kedua wanita itu sama-sama cantik dan sama-sama serasi, maka mungkin mereka akan tetap bersikap sopan satu sama lain. Tapi jika wanita itu lebih rendah dari yang lain, maka kecemburuan pasti akan muncul. Jika ada kesempatan untuk mempermalukan yang lain, maka mereka pasti tidak akan melepaskannya. Wanita ini tampaknya memiliki beberapa tanggapan. Mereka semua adalah wanita dengan status tertentu dan sedikit lebih tua. Mereka semua sangat marah, karena orang-orang di sebelah mereka kadang-kadang melirik Silk Snow Tau San Leaves. Mereka secara alami memahami sorot mata mereka. Zou Qingge menyaksikan semua ini dengan puas. Dia terus menatap Silk Snow Tau San Leaves, tatapannya sekarang sedikit tak terkendali, sedikit tak terkendali. Aku akan mengatakannya lagi, aku ingin menantang Tuan Manor Kabupaten Jianglang, kata Zou Qingge dengan bangga. Bahkan jika Silk Snow Tau San Leaves masih tidak setuju, dia tidak akan terlalu malu. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat. Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Kamu hanya berdiri di sana sambil berteriak membabi buta. Ayo, biarkan aku bermain denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kristal abadi. Kincuan berkata sambil berdiri dan berjalan pergi. Anda tidak memenuhi syarat. Zou Qingge memandang Kincuan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zou Qingge merasa sangat segar, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kincuan terkejut. Ini memberinya rasa obatnya sendiri. Namun, Kincuan sudah berjalan ke panggung bela diri. Dia tersenyum pada Zou Qingge dan berkata, apakah enak mengucapkan kata-kata itu? Eh, apakah ada yang pernah menyebutmu bodoh? Kincuan bertanya. Wajah Zou Qingge menjadi hijau saat dia menunggu jawaban Kincuan. Baiklah, berhenti mengamuk. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, maka turunlah. Jangan merusak pemandangan. Kincuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Zou Qingge merasakan dorongan untuk batuk darah. Apa ini? Dialah yang datang untuk menantang Silt Snow Towsan Leaves, dan sekarang dia disuruh turun. Seolah-olah dia sedang diusir. Tak tertahankan. Tak tertahankan. Kapan Zou Qingge pernah menderita kerugian seperti itu? Dia dengan marah meraung, aku akan membunuhmu. Dia menyerang langsung ke Kincuan, seruling di tangannya berayun keluar. Nada dingin dan menyegarkan terdengar. Itu jauh dan menyenangkan di telinga. Tapi Kincuan sedikit mengernyit. Ini adalah serangan nada, sejenis serangan spiritual. Namun, Kincuan memiliki diagram Yin Yang dan galaksi kesadaran. Kekuatan spiritualnya menakutkan, dan dengan kekuatan Zou Qingge saat ini, dia tidak bisa mengancam Kincuan sama sekali. Pedang Ilahi Emas Itu adalah pedang Ilahi Emas yang menyatu dengan kehendak kekacauan. Sesaat kecerobohan menyebabkan catatan itu pecah. Zou Qingge sedikit gemetar. Ini adalah kemampuan dari kehendak kekacauan. Meskipun itu tidak akan membuatnya gila, itu tetap akan mempengaruhi emosinya. Dan pedang suci emas Kincuan juga sangat kuat, menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritual Zou Qingge. Zou Qingge sangat marah. Dia meletakkan seruling hijau di mulutnya dan langsung meniupnya. Suara dedaunan musim gugur terdengar di telinganya. Inilah yang dirasakan Kincuan. Suara seruling meresap ke setiap sudut dan celah. Itu sangat menyenangkan sehingga dia tidak perlu menggunakan telinganya untuk mendengarnya. Mengaum. Kincuan maju selangkah. Sembilan langkah menentang surga. Pada saat yang sama, raungan Buddha terdengar. Ini adalah raungan Buddha Kincuan. Legenda mengatakan bahwa Buddha Gautama dapat mendominasi dunia hanya dengan raungan Buddhanya. Itu sakral dan bermartabat, agung dan agung. Suara itu seperti gelombang pasang, bergulir tanpa ragu-ragu. Suara ini langsung mengguncang kedalaman hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Hati setiap orang bergetar, dan pada saat itu, seolah-olah seluruh tubuh mereka kosong. Kincuan tersenyum. Terobosan lima elemen dewa dan Buddha telah sangat meningkatkan kekuatan raungan Buddha. Dalam pertarungan antar ahli, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kekuatan raungan sang Buddha sekarang terwujud. Bahkan Zhu Qingge tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan untuk sesat, dia linglung. Ini buruk. Cahaya dingin melintas di mata Kincuan. Zhu Qingge mengutup dalam hati. Mengaum. Saat dia meraung, Kincuan telah menggunakan transposisi sembilan istana. Dia langsung muncul di samping Zhu Qingge dan menamparkan dengan telapak tangannya. Pada saat ini, tubuh Zhu Qingge telah pulih, tetapi serangan Kincuan sudah lebih dari setengah selesai. Jika itu mengenai titik lemah yang mudah dipertahankan, itu akan baik-baik saja. 1.185 Zhu Qingge hanya bisa mengelak. Penghindaran semacam ini hanya untuk mengurangi kerusakan. Peng. Palu tempahin yang menghantam tubuh lawan. Kekuatan besar itu sedikit di luar dugaan Zhu Qingge. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia tetap dikirim terbang. Tempat dia dipukul terasa seperti tulangnya akan patah. Hah. Sebenarnya ada jejak kekuatan aneh yang tak terlukiskan dalam rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ada beberapa ketidaknyamanan di tubuhnya. Meskipun sangat kecil, itu sangat menjengkelkan. Tubuh mengikuti bayangan. Buddha mengaum. Pedang Dewa Emas. Peng. Kincuan menggunakan trik yang sama lagi, tapi Zhu Qingge masih tidak bisa mengelak. Dia masih dipukuli oleh Kincuan. Kincuan memukulnya di tempat yang sama. Rasa sakitnya belum hilang, tapi sekarang, dia benar-benar merasa tulangnya akan patah dan hancur. Zhu Qingge tidak bisa lagi tetap tenang. Jika ini pertama kalinya, bisa dikatakan dia lengah oleh lawan. Namun, itu sama untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Hatinya berantakan saat dia buru-buru mengelak. Dia telah melewatkan satu langkah dan sepertinya ditekan oleh pemuda ini. Namun, ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat Kincuan. Dia mengertakkan gigi dan menyerang Kincuan tanpa menghindar. Kali ini, dia bersiap untuk bertukar pukulan dengan Kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa langkah. Peng. Hanya ada satu suara. Zhu Qingge hanya merasa dirinya gemetar saat tubuhnya dikirim terbang. Ada rasa manis di tenggorokannya saat dia menelan seteguk darah. Tempat dia dipukul sama seperti sebelumnya. Kali ini, dia bahkan tidak tahu apakah tulangnya patah, tapi dia sudah kehilangan intuisinya. Dia tidak memukul lawannya. Kincuan memukul lawannya. Saat lawannya dikirim terbang, dia menghindari serangan seruling Zhu Qingge. Sua. Cakar naga dewa Fajra. Buddha mengaum. Palu tempa Yin Yang. Cambuk ekor naga ilahi. Serangan Kincuan sepadat badai. Dia tidak memberi lawannya waktu untuk bernafas. Zhu Qingge bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kartu trufnya. Kartu tram sangat kuat, tetapi semuanya memiliki beberapa kelemahan. Semakin kuat kartu trufnya, semakin jelas kekurangannya. Ini semacam keseimbangan. Misalnya, saat menyerang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan energi, semakin kuat jadinya. Tentu saja, ini tidak ada habisnya. Dalam jangka waktu tertentu, teknik pertempuran yang kuat akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Sedikit waktu ini adalah semacam keseimbangan dao surgawi. Di sisi lain, serangan Kincuan kedap udara. Zhu Qingge merasa sulit bahkan untuk bergerak. Dia bahkan tidak bisa menghindari kedua serangan itu, apalagi menggunakan kartu trufnya. Zhu Qingge tidak pernah merasa cemberut seperti sekarang. Seolah-olah dia mati kelaparan saat melihat kota pegunungan, atau mati kehausan saat melihat mata air. Dia jelas memiliki kartu truf, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Engah. Seteguk besar darah menunjukkan bahwa Zhu Qingge telah dikalahkan. Kincuan berjalan turun dan kembali ke tempat duduknya. Banyak orang sekarang diam. Banyak orang sangat jelas tentang kekuatan Zhu Qingge, tetapi sekarang Kincuan dapat mengalahkannya sampai dia tidak bisa melawan, banyak orang tidak punya pilihan selain memperhatikan Kincuan. Orang-orang dari Kabupaten Liang dan Kabupaten Air Triever mengerutkan kening. Seberapa mengerikan seorang pemuda. Namun, untuk pertama kalinya, mereka merasa agak takut pada seorang pemuda. Namun, alasan utamanya adalah para senior tidak bisa mengambil tindakan. Jumlah junior yang bisa mengalahkannya bisa dihitung dengan satu tangan. Lagipula, bahkan Zhu Qingge tidak bisa melawan. Zhu Qingge jelas merupakan salah satu yang terbaik dari generasi muda. Setelah duduk, Kincuan menatap Silk Snow Chiba. Baiklah, kekuatanmu telah terungkap, kata Silk Snow Chiba sambil tersenyum. Ini hanya masalah waktu. Tidak masalah, Kincuan menggelengkan kepalanya. Kincuan tidak khawatir akan membentuk konflik dengan Kabupaten Song Yuan. Ini adalah kompetisi bela diri tujuh negara. Cedera tidak bisa dihindari ketika semua orang bertukar petunjuk. Karena dia berpartisipasi, dia harus menyadari hal ini. Setelah ini, banyak anak muda melangkah ke atas panggung. Namun, tidak ada yang menantang Kincuan lagi. Secara alami, tidak ada yang menantang Silk Snow Chiba. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bahkan anak muda terkuat pun tidak menantang Kincuan. Hari berlalu dengan cepat. Ada dua hari lagi, keduanya merupakan pertarungan satu lawan satu. Hari ini, itu terutama anak muda. Besok, beberapa anak muda paru baya akan naik ke atas panggung. Pertempuran satu lawan satu akan berlangsung selama tiga hari. Setelah tiga hari, lebih dari separuh peserta akan tersingkir. Peserta yang tersisa akan bertanding lagi, dan pemenangnya akan diberi dua poin. Kincuan sudah mendapatkan dua poin. Selama tiga hari pertama, setiap orang hanya bisa mendapatkan tiga poin dan hanya bisa bertarung dalam tiga pertempuran. Setelah pertempuran, kelompok Kincuan pergi. Mungkin besok, beberapa eksistensi puncak di antara anak muda itu akan muncul. Kincuan menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkannya lagi. Dia tidak takut pada anak muda manapun, tetapi dia tidak ingin terlalu menonjol. Oleh karena itu, dia sedikit berkonflik. Lagi pula, kekuatannya masih belum cukup. Dia menggelengkan kepalanya dan membuat dirinya melupakannya untuk saat ini. Ada apa? Apa yang kamu khawatirkan? Silk Snow Chiba bertanya dengan lembut, menatap Kincuan dengan prihatin. Tidak ada. Kami tidak berencana untuk bersaing untuk apapun. Kami hanya ingin berpartisipasi. Kincuan tersenyum. Silk Snow Chiba tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai partisipasi. Lagi pula, setiap organisasi menghargai kompetisi anak muda. Bagaimanapun, itu terkait dengan masa depan keluarga dan organisasi mereka. Penampilan Kincuan agak terlalu mempesona. Sulit untuk tidak menyadarinya. Saat mereka berjalan, Kincuan menyadari bahwa Silk Snow Chiba telah berhenti bergerak. Bingung, dia berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Silk Snow Chiba tidak berbicara. Dia hanya mengulurkan tangannya dan menundukkan kepalanya sedikit. Kincuan melihat telinga Silk Snow Chiba memerah. Wanita ini begitu mudah merasa malu, namun dia tetap ingin mengambil inisiatif. Apakah dia terlalu pasif? Itu tidak benar. Dia tidak ingin dia mengambil inisiatif, dan dia sudah membual bahwa dia ingin dia mengambil inisiatif untuk menanggalkan pakaiannya. Kincuan mengangkatnya dan berkata, Yang soliter tidak melahirkan, Yin soliter tidak melahirkan. Jika Anda tidak tahan, beritahu saya. Itu tidak memalukan. Hal yang bau, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Silk Snow Chiba meringkuk di lengan Kincuan dan dengan marah mencubit pinggang Kincuan. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Wajah malu dan suci itu menyenangkan untuk dilihat. Itu adalah hadiah dari surga. Pemandangan indah ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh sembarang orang. Dampak keindahan ini mencapai kedalaman jiwa seseorang. Itu adalah pesta untuk mata. Kincuan mulai memasak. Dia membuat beberapa lauk pauk yang enak dan mengeluarkan sebotol kecil anggur bunga prem. Cahaya di ruangan itu lembut, memberikan kesan puitis. Rasanya seperti makan malam dengan cahaya lilin. Itu harum dan feminin. Suasana hangat dan perasaan itu membuat Kincuan sangat bahagia, sangat tenang, dan sangat nyata. Dia menuangkan secangkir untuk Silk Snow Chiba dan dirinya sendiri. Ayo, istri. Cheer. Kincuan tersenyum dan mengangkat cangkirnya. Silk Snow Chiba memberinya tatapan kesal, tapi dia tidak membantah. Dia mengangkat cangkirnya dan mendentingkannya dengan milik Kincuan. Itu tidak akan berhasil, kata Kincuan sambil tersenyum. Silk Snow Chiba tertegun. Dia menatap Kincuan dengan bingung. Minumlah seperti ini. Saat Kincuan berbicara, dia langsung menyilangkan lengannya. Ini adalah anggur lintas cangkir. Hanya suami dan istri yang bisa minum seperti ini. Silk Snow Chiba secara alami mengetahui hal ini. Tangannya sedikit gemetar. Kincuan terkejut. Apakah ini terlalu berlebihan? 1186 Kincuan hanya bertindak seperti ini karena mereka berdua baru saja membuat terobosan besar, tapi dia masih merasa itu agak kasar. Wajah Kianye memerah saat dia melihat ke arah Kincuan. Ayo minum. Dia tersipu saat dia mengulurkan tangan dan memeluk Kincuan. Jika dia ingin minum, dia hanya bisa menjulurkan kepalanya. Hati Kincuan bergetar. Bahkan wanita ini mau berkompromi. Mereka berdua menghabiskan minuman mereka, tapi kepala mereka hampir bersentuhan. Kianye ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, dia perlahan mendekatinya. Sangat lambat. Dia memberi Kianye waktu. Wajah Kianye memerah saat dia menutup matanya, tapi dia tidak menghindar. Kincuan secara alami mengerti, jadi dia langsung mencium mulutnya. Sedikit aroma, bersama dengan aroma anggur yang hampir tak terlihat, mengalir ke mulut Kincuan. Lagipula dia baru saja minum secangkir anggur prem. Mulutnya lembab, dan bibirnya seperti kristal. Perasaan menyegarkan menyebar ke tulang punggungnya, dari kepala hingga ujung kakinya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi sangat halus. Tubuh Kianye benar-benar kaku, dan dia hanya berdiri di sana dengan kaku. Biasanya, hal paling intim yang dia lakukan adalah memeluknya dan menggigit hidungnya. Tanggapan kikuknya terhadap Kincuan hanya menyebabkan darah Kincuan semakin mendidih. Hanya setelah sekian lama Kincuan dengan enggan melepaskannya. Garis yang berkilau dan tembus pandang membuat Kincuan tertegun dan puas. Wajah Kianye langsung memerah seperti terik matahari. Dia tidak berani membayangkan bahwa dia akan bertukar air liur dengan pria seperti ini, tetapi dia tidak merasa jijik sama sekali. Makanan ini berlangsung selama dua jam penuh, di mana Kincuan membuat beberapa hidangan lagi. Kianye mengusap perutnya yang menggembung saat dia dengan malas bersandar. Jika aku terus makan seperti ini, aku akan menjadi gemuk. Sebenarnya, dia terlalu khawatir. Dengan konstitusi dan kultifasinya, sangat sulit baginya untuk menjadi gemuk tidak peduli berapa banyak yang dia makan. Hanya mereka yang memiliki konstitusi khusus yang bisa menjadi gemuk. Seniman bela diri biasa, terutama yang kuat, jarang menjadi gemuk. Bagus menjadi putih dan gemuk, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Siapa di antara kalian yang menyukai gadis berkulit putih dan gemuk? Ousan Leavis Silk Snow membentak Kincuan. Penampilan sangat penting. Tetapi bahkan jika kamu menjadi putih dan gemuk di masa depan, aku akan tetap menyukaimu, kata Kincuan dengan serius. Melihat ketulusan di mata Kincuan, Silk Snow ciba tersenyum, baiklah, aku pasti akan menjadi adil dan gemuk di masa depan. Dia hamil. Berat badannya akan bertambah sebelum dan sesudah melahirkan, kata Kincuan. Silk Snow Tau San Leavis memerah. Mustahil. Ah, kamu tidak suka anak-anak? Kincuan bertanya. Aku menyukainya. Setelah King dan Shan melahirkan, aku akan menjadi ibu angkatnya, kata Silk Snow ciba dengan gembira. Kenapa kamu tidak melahirkan sendiri? Kincuan tertawa. Tidak, Silk Snow Tau San Leavis bergumam, wajahnya memerah. Kincuan tertawa. Dia merasa cukup menarik untuk membahas masalah apakah akan melahirkan atau tidak dengan Silk Snow Tau San Leavis. Baik, baik. Jika kamu mengatakan kamu tidak ingin melahirkan, maka aku tidak akan melakukannya. Tapi kapanpun kamu mau, katakan saja pada suamimu, dan suamimu akan bekerja keras. Cukup, kamu mesum. Silk Snow Tau San Leavis memelototi Kincuan dengan marah, wajahnya memerah. Sudah larut, ayo tidur. Kincuan berjalan mendekat, menggendongnya, dan membawanya ke kamar tidur. Tidak banyak yang terjadi malam itu, tetapi mereka berdua berciuman untuk waktu yang lama, sampai tangan mereka puas. Hari berikutnya. Kincuan merasa segar kembali. Silk Snow Tau San Leavis cantik hari ini, sama seperti sebelumnya. Tapi hari ini, ada persona yang tak terlukiskan padanya. Ini semua berkat tangan Yin Yang Kincuan. Meskipun Kincuan dan Silk Snow Tau San Leavis tidak benar-benar melakukan sesuatu yang intim, Yin Yang Hens Kincuan dengan mudah membuatnya mengalami kebahagiaan yang mendalam dengan cara yang berbeda. Silk Snow Tau San Leavis tidak bisa melupakan rasa malu yang dia rasakan saat itu. Dia memeluk Kincuan dengan erat, meringkuk kepelukannya. Seluruh tubuhnya kencang dan melengkung, dan aroma aneh memenuhi udara. Ketika Kincuan melihat Silk Snow Tau San Leavis keluar, dia tersenyum. Wajah Silk Snow Tau San Leavis langsung memerah, tapi dia masih keluar dan mulai bertukar pukulan dengan Kincuan. Palu Gatforging. Mereka berdua adalah Gatforging Hammers. Keduanya bertukar pukulan, tetapi mereka segera berpisah. Sosok Silk Snow Tau San Leavis seperti Dewi Cahaya yang paling cantik, tidak ternoda oleh dunia fana. Aura dunia lain tertanam di tulangnya, murni dan suci. Kincuan juga tidak ternoda oleh dunia fana, tapi itu karena alamnya dan alasan lainnya. Pada akhirnya, saat mereka bertarung, Kincuan meraih tangannya dan memeluknya. Dia berputar di udara. Silk Snow Tau San Leavis tersenyum saat dia bersandar kepelukannya. Udara pagi cukup menyegarkan. Di suatu tempat di Air Trifor Commandery, ada seorang pemuda yang sedang melakukan senam pagi. Ketika dia melihat Kincuan dan Silk Snow Tau San Leavis di udara, matanya langsung memerah. Seorang Zitian. Kebenciannya pada Kincuan sangat dalam. Meskipun kultifasinya belum sepenuhnya lumpuh, baginya, itu sudah lumpuh. Dia tidak punya harapan untuk menjadi anggota inti klan-an, apalagi kepala klan. Jadi orang itu adalah Kincuan, orang yang kamu cemburui. Seorang pria muda bertanya sambil tersenyum. Iya, Tuan Muda Blazing Sun, dia juga musuh dari Blazing Sun Commandery. Bagaimana menurutmu, pernahkah kamu berpikir untuk bergerak? Seorang Zitian bertanya. Tetua klan saya tidak mengizinkan saya, kata pemuda itu. Seorang Zitian tidak mengatakan apa-apa. Usia saya kebetulan berada di sekitar usia itu. Saya bisa naik, tetapi jika tidak, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Jika saya menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil, tetapi jika saya kalah, itu akan terjadi. Kehilangan muka, kata Blazing Sun Commandery. Seorang Zitian menghela nafas. Aneh, bahkan jika aku lumpuh, aku masih bisa melumpuhkannya. Selama seseorang bisa melumpuhkannya, kondisiku tetap diperhitungkan. Jangan khawatir, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengawasinya. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk kembali ke River Wave Commandery tanpa cedera, kata Blazing Sun Commandery sambil tersenyum. Pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama dihancurkan oleh angin. Bukan hal yang baik bagi seseorang untuk menonjol. Di pagi hari, kompetisi bela diri tujuh prefektur berlanjut. Kali ini, sangat sedikit pemuda yang naik, diikuti oleh pria parubaya dan orang tua. Namun, sangat sedikit tetua yang naik. Namun, pria parubaya ini sama sekali tidak sederhana. Mereka adalah landasan dari kekuatan tingkat pertama atau kedua, dan dianggap sebagai anggota berpangkat tinggi. Kali ini, Kincuan menonton dengan sangat serius. Bukan hanya dia, yang lainnya juga. Pengalaman tempur sangat berharga. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang menonton pertarungan antar ahli. Menonton pertempuran dapat membuat seseorang mempelajari banyak hal, dan bahkan dapat menghasilkan peluang. Mungkin seseorang akan tiba-tiba memiliki kilasan wawasan, membiarkan kekuatannya menerobos, atau bahkan menemukan pencerahan, sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Tokoh terus muncul di panggung bela diri, tetapi secara umum, prefek penguasa dari berbagai kekuatan tidak akan berpartisipasi. Faktanya, seluruh turnamen bela diri dari tujuh prefektur tidak akan berpartisipasi. Tentu saja, ini tidak mutlak. Saat Kincuan memperhatikan, dia kadang-kadang mengerutkan kening, tetapi matanya kadang-kadang menyala. Silt Snow dan Kianye juga menonton dengan sangat serius. Lihat, matahari terik telah menerobos, sebuah suara terdengar. Seorang pria parubaya berdiri di panggung bela diri. Dia terlihat sangat biasa dan sangat tenang. Namun, lingkungan sekitar sangat sepi. Meski begitu, Kincuan menyadari prestasi gemilang orang ini. 1187 Diskusi tentang penghancur matahari terik sangat sunyi, bukti ketenaran Jagal. Jagal berbeda dari Dewa Pembantai. Dewa Pembantai itu benar, membunuh semua kejahatan. Sebaliknya, Jagal tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia hanya bertindak sesuai dengan preferensinya sendiri, dan jumlah orang yang telah dibunuh oleh Dewa Pembantai yang jauh melampaui Jagal baik dalam kekuatan maupun kuantitas. Jagal memiliki harapan untuk menjadi Dewa Pembantai, tetapi itu sangat sulit. Namun, Dewa Pembantaian hanya ada dalam legenda. Pada kenyataannya, tidak mudah untuk bertemu seseorang di level Jagal. The Blazing Sun Breaker adalah Jagal, Jagal yang terkenal. Energi darahnya melonjak ke langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kerumunan itu sangat sunyi. Blazing Sun Breaker berdiri di atas panggung, melihat sekeliling. Beberapa orang mengerutkan kening. Lagi pula, orang biasa tidak suka berinteraksi dengan seseorang seperti penghancur matahari terang. Orang-orang seperti Jagal tidak memiliki garis bawah. Mereka tidak bermoral, dan bahkan temperamental. Lagi pula, orang biasa tidak mungkin membunuh begitu banyak orang. Karena itu, tidak ada yang mau melakukan kontak dengan penghancur matahari terang, baik itu teman atau musuh. Orang-orang seperti itu paling baik dijaga jaraknya dengan hormat. Blazing Sun Breaker terlihat sangat suram. Pada saat ini, dia melihat Silk Snow Towsan Leaves, matanya yang dalam bersinar dengan cahaya merah redup. Dia tampak seperti iblis saat dia menatap Silk Snow Towsan Leaves. Kursi Dewa Silk Snow Towsan Leaves tegang secara tidak wajar. Ini adalah reaksi naluriah. Kincuan menatap Blazing Sun Breaker sedikit mengernyit. Aku pernah mendengar bahwa kamu adalah penguasa istana prefektur Riverweb. Aku ingin melamarmu. Jadilah istriku, atau kalahkan aku. Tentukan pilihanmu. Suara logam terdengar, bergema dan kuat. Itu tidak terlalu keras, tetapi semua orang yang hadir dapat mendengarnya dan bahkan merasakan sedikit getaran. Kincuan segera berdiri, menatap pemecah matahari terik. Namun, pada saat ini, Silk Snow Towsan Leaves menarik Kincuan kembali, menyuruhnya duduk. Blazing Sun Breaker adalah sein setengah langkah, dan energi darahnya berkembang pesat. Ini adalah tanda kekuatannya. Darah di tubuhnya tampak mendidih. Silk Snow Towsan Leaves sebenarnya cukup senang melihat Kincuan sangat marah. Dia menarik tangan Kincuan dan tersenyum padanya, seolah-olah dia tidak mendengar suara pemecah matahari terik. Blazing Sun Breaker adalah seorang tukang daging. Dia memiliki dua hobi, membunuh dan wanita. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang tukang daging, tetapi mereka secara alami mengabaikan fakta bahwa dia adalah seorang bejat. Sampai batas tertentu, orang ini bahkan seorang tukang daging amatir. Ini karena Kincuan dapat melihat bahwa pihak lain adalah pewaris dari setan seks. Menjadi iblis seks bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan menjadi bejat. Liang Po ini adalah iblis seks sejati. Dia memiliki warisan iblis seks yang kuat dan basis kultivasi khusus. Ketika menyangkut wanita, dia memiliki kemampuan khusus untuk menekan semua kekuatan mereka sebesar 20%. Kemampuan ini adalah salah satu kartu truth dasarnya. Begitu dia melihat Silk Snow Toe Sun Leaf, dia tahu bahwa dia adalah kuali yang bagus. Faktanya, dia juga menyukai dua wanita di Skymoon County. Sayangnya, dia tidak mampu menyinggung mereka. Namun, dia sudah menandai dirinya sebagai salah satu dari mereka. Dia akan mendapatkannya cepat atau lambat. Kali ini, dia melihat Silk Snow Toe Sun Leaf. Selama dia mendapatkan wanita ini dan menerobos, Skymoon County juga akan berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, dia memiliki harapan untuk bersaing dengan Central Clines County. Tiba-tiba, dia melihat bahwa Silk Snow Toe Sun Leaf tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia berpegangan tangan dengan seorang pria muda. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke kincuan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia melamar wanita ini, pemuda ini memelototinya. Jika itu masalahnya, maka saya hanya akan mencungkil matanya. Brat, apakah kamu akan datang sendiri? Atau kamu ingin aku menyeretmu? Liang Po dengan dingin bertanya sambil menatap kincuan. Ini adalah kompetisi bela diri dari tujuh prefektur. Liang Po ini benar-benar punya nyali. Benar saja, seorang lelaki tua angkat bicara. Liang Po, kamu punya nyali. Liang Po tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap kincuan, sementara kincuan meliriknya dengan jijik. Jangan terburu-buru, kita akan bertemu lagi. Lagi pula, Liang Po tidak sepenuhnya tidak terkendali, jadi dia tidak berhasil dalam tantangannya. Dia menantang beberapa orang, tetapi tidak satupun dari mereka naik. Begitu saja, Liang Po memperoleh semua poin dalam kompetisi individu, dan dia bahkan tidak perlu bertarung. Mungkin kemunculan tukang jaga Liang Po yang mempercepat pertarungan individu. Mulai besok dan seterusnya, itu akan menjadi pertempuran dua sisi. Dengan cara ini, dia harus mempertimbangkan koordinasi kedua belah pihak, formasi, dan faktor lainnya. Setelah penghujung hari, tepat saat kincuan dan seribu daun sutra hendak pergi, Liang Po muncul di depan kincuan dan seribu daun sutra. Liang Po menatap kincuan, matanya semerah pisau. Dia mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat kincuan. Gelombang energi spiritual melilit kincuan. Kincuan mencibir, matanya berkedip. Murka mata dewa. Suara mendesing. Gelombang energi spiritual dari lima elemen meledak. Mengikat, mengguncang jiwa, menghancurkan baju besi. Kincuan mendengus dingin, lalu pergi dengan Silk Snow Toe Sunleaf. Liang Po menatap kincuan, niat membunuhnya tidak terkendali. Pemuda ini tidak bisa dibiarkan hidup. Membunuh satu orang bukanlah apa-apa baginya, dan dia harus membunuh orang ini bagaimanapun caranya. Kincuan, apa yang harus kita lakukan dengan Liang Po ini? Silk Snow Toe Sunleaf merasa ini agak merepotkan. Kincuan terkekeh. Jangan khawatir, orang ini tidak akan berarti apa-apa. Liang Po ingin menyingkirkan Kincuan, dan Kincuan juga ingin menyingkirkan Liang Po. Karena dendam sudah terbentuk, dia harus menyelesaikannya secara menyeluruh. Ditargetkan oleh Jagal akan menyusahkan cepat atau lambat. Kompetisi bela diri dari tujuh prefektur ini akan menjadi kesempatan terbaik. Silk Snow Toe Sunleaf menemukan bahwa dia telah berubah. Dia tidak pernah bergantung pada siapapun sebelumnya, tetapi sekarang pria ini telah menjadi pilar pendukungnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Jika dia mengatakan itu baik-baik saja, dia akan merasa lebih nyaman. Awalnya, dia sangat gugup karena memiliki seluruh prefektur Jianglang di tangannya. Tapi sekarang dia memiliki Kincuan di sisinya, dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Keesokan harinya, South Key Battlefield. Pertandingan tantangan dua orang. Dua lawan dua, pertempuran bergeser dari panggung bela diri ke medan perang yang sebenarnya. Format pertarungannya sama seperti sebelumnya, dengan pemenang mendapatkan satu poin. Setiap orang hanya bisa bertarung paling banyak tiga pertandingan, tanpa poin bagi mereka yang bertarung lebih dari tiga pertandingan. Itu adalah pertukaran petunjuk gratis. Kincuan masih belum berencana untuk berpartisipasi. Dia hanya ingin menonton. Bagaimanapun, prefektur Jianglang tidak akan bisa mendapatkan peringkat. Lagi pula, mereka sepuluh kali lebih lemah dari yang lain. Jadi dia ingin berpartisipasi dan mendapatkan beberapa pengalaman. Tapi semakin dia tidak ingin bertarung, semakin banyak orang yang akan memaksanya. Dua orang yang naik adalah pemuda. Salah satu dari mereka menatap langsung ke Kincuan. Kincuan, naik dan mainkan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Itu adalah penolakan, sekaligus pengakuan kekalahan. Tapi yang lain tampaknya tidak mau menyerah. Jangan, ayo. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Bahkan jika laki-laki tidak bisa menang, kita masih harus bertarung. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Lawannya berasal dari Kabupaten Dihe, dan ini telah meningkat menjadi masalah pria. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertarung. Kincuan berdiri dan berkata, Broter Brocade Sabre, maukah kamu naik dan bermain denganku? Tentu, Brocade Sabre berkata dengan gembira. 1188 Jika mereka berdua dipisahkan, mereka tidak akan berani menantang Kincuan, tetapi jika mereka berdua bergabung, mereka akan berani melawan dua Kincuan. Bekerja sama dengan serangan gabungan adalah kemampuan yang kuat dan praktis yang bahkan bisa mencapai tingkat yang luar biasa. Mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Ini adalah dunia, apapun bisa mencapai ranah ini. Secara alami, mereka berdua belum mencapai ranah ini, tetapi setidaknya menurut pendapat mereka, mereka hampir mencapai ranah mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Kincuan dan Jindao berdiri di panggung bela diri, menghadapi dua lawan dari jauh. Pertandingan dimulai dengan mengumumkan nama mereka terlebih dahulu. Ini juga nyaman untuk menghitung skor. An Yang, An Chen, Kincuan, Jindao, Pertempuran dimulai. Aturan tidak dibaca lagi, semua orang tahu bahwa itu sama hampir di mana-mana. Lagi pula, itu adalah kompetisi dan pertarungan, jadi melukai atau membunuh dengan sengaja tidak diperbolehkan. Tentu saja, terlalu banyak celah dalam aturan ini. Selama itu tidak disengaja, itu bisa cacat atau terbunuh. Namun, celah ini tidak mudah dihilangkan, jadi ada beberapa batasan dalam peraturan. Ketika satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus berhenti menyerang. Hem. Sejak awal pertempuran, Kincuan merasakan aura samar mengelilingi An Yang dan An Chen, menghubungkan keduanya. Tidak hanya kekuatan mereka meningkat sedikit, keduanya juga tampaknya terhubung secara mental. Paling tidak, dalam pertempuran, pihak lain akan dapat segera mengetahui apa yang sedang terjadi dengan satu pemikiran mereka. Tidak heran bisa seperti ini. Dalam keadaan normal, kemampuan untuk bekerja sama memang telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Kincuan juga bisa bekerja sama, dan dia bahkan lebih cemerlang. Hanya saja Kincuan hanya bisa bekerja sama secara sepihak karena dia memiliki Golden Divine Eye. Misalnya, saat bertarung lawan-lawan sekarang, keduanya tampak bekerja sama dengan sempurna, tetapi di mata Kincuan, ada banyak kekurangan. Tentu saja, sangat sedikit orang yang bisa melihat kekurangan ini. Kincuan juga melihatnya dengan Golden Divine Eye. Serang bagian tengah tulang rusuk kiri, kata Kincuan pada Jindao. Jindao mengangguk, oke. Dia percaya kata-kata Kincuan tanpa keraguan. Kincuan tidak menggunakan posisi 10 Dewa Bunga kali ini. Karena kultifasi lawan tidak tinggi, jadi tidak perlu untuk itu. Anyang dan Ancen sama-sama berada di alam surgawi dan setara dengan Kincuan. Bagaimanapun, Kincuan berada di tahap ke-6 dari alam surgawi. Pada level yang sama dengan Kincuan, tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya. Namun, serangan gabungan mereka mampu meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 3-4 kali lipat. Kemampuan ini benar-benar menakutkan. Ini juga mengapa mereka begitu percaya diri. Seni Bumi. Belenggu Bumi. Usaran Revolusi Bumi. Kabupaten Dihe diberkati secara alami. Keluargaan di Kabupaten Dihe adalah favorit di negeri itu. Mereka memiliki sejarah panjang dan selalu menjadi penguasa Kabupaten Dihe. Mereka sangat stabil dan memiliki fondasi yang dalam. Kincuan tidak terpengaruh, tapi pedang brokat terpengaruh. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Sepertinya mereka benar-benar memiliki banyak kemampuan khusus. Langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang. Sekarang, Kincuan tahu betapa bergunanya Yin Yang Dao miliknya. Setengah dari pengaruh lawan dihamburkan oleh Yin Yang Dao dari Kincuan. Sisanya tidak bisa mempengaruhi Kincuan sama sekali. Sapi Dewa meruntuhkan gunung. Pembalikan Yin Yang. Surga tangan Yin yang menutupi segel naga dewa. Hong. Serangan Kincuan sangat cepat. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan telapak tangan raksasa ditekan. Namun, Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin terlalu pamer, jadi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Meski begitu, ia tetap berhasil menempatkan lawannya dalam situasi sulit. Namun, dia tidak terluka, hanya saja darahnya melonjak. Yang Yang dan Anchen menghela nafas lega. Aura dari sebelumnya terlalu keras, membuat mereka ketakutan. Terutama pedang hitam tajam dan naga emas. Tapi pada akhirnya, meski kekuatannya menakutkan, itu tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Ini membuat mereka sangat bahagia. Mereka merasa serangan gabungan mereka masih sangat kuat. Mereka sangat puas. Jika mereka tahu bahwa Kincuan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan. Dan pada saat ini, pedang brokat menyerang. Pedang brokat sangat ingin mengingat kata-kata Kincuan. Saat menyerang, langsung menyerang tulang rusuk orang di sebelah kiri. Saat serangan ini dilepaskan, ekspresi kedua orang di sisi berlawanan berubah. Karena jika serangan ini mengenai, itu akan mengganggu pertukaran aura di antara mereka berdua. Mereka pasti tidak akan mengizinkannya. Jika pertukaran itu terputus, maka kerjasama mereka akan hilang. Dengan cara ini, mereka sama sekali bukan tandingan Kincuan. Jadi mereka hanya bisa menghindar. Dengan penghindaran ini, Kincuan langsung naik dan juga menyerang kelemahan lawan. Kecepatan Kincuan sangat cepat. Lawan tidak bisa mengelak sepenuhnya, jadi dia menghindari bagian vital, tapi bagian lain terkena. Yin yang menempa palu dewa. Hampir pada saat serangan Kincuan, Pedang Brokat juga menyerang bagian vital yang baru saja dia hindari. Sama seperti ini, Kincuan dan Pedang Brokat bekerja sama untuk menyerang kelemahan lawan. Itu terus-menerus, memungkinkan lawan untuk menghindar. Dan Yin yang forging Godhammer Kincuan terus-menerus menyerang lawan. Kekuatan ilahi Yin dan yang terus-menerus mempengaruhi tubuh lawan. Setelah lebih dari sepuluh putaran. Tubuh lawan sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Secara alami, kecepatan dan reaksinya juga terpengaruh. Bang! Kerja sama itu terputus. Secara alami, tidak ada ketegangan. Dia langsung dikalahkan oleh Kincuan dan Pedang Brokat. Dari awal hingga akhir, An Yang dan An Chen tidak bergerak. Pada awalnya, mereka ditekan oleh Great Yin Yang Han Heaven Covering Divine Dragon Sale milik Kincuan. Mereka kehilangan inisiatif, dan kemudian mereka tidak memiliki kesempatan lagi sampai mereka tersingkir dari medan perang. Keduanya merasa sangat marah. Dari awal hingga akhir, mereka tidak bergerak. Ini terlalu memalukan. Mereka menekan kemarahan mereka di dalam hati mereka. Kincuan, sebaliknya, tidak merasakan apa-apa. Pedang Brokat terasa sangat enak. Untuk dapat memenangkan pertempuran di kompetisi bela diri tujuh negara adalah suatu kehormatan besar. Banyak orang memandang Pedang Brokat dengan iri. Kincuan dan Pedang Brokat memenangkan pertempuran. Keduanya langsung berjalan turun. An Yang dan An Chen sebenarnya memiliki sedikit ketenaran. Bahkan mereka tidak bergerak. Ini membuat beberapa orang yang ingin menantang Kincuan menyerah pada ide ini. Dua orang mungkin sedikit terlalu sedikit. Masih ada tiga atau empat orang di bawah. Jika ada terlalu banyak orang, pemerintah Kabupaten Jianglang tidak akan mampu menanganinya. Jadi setelah itu, tidak ada yang menantang Kincuan. Namun, saat menantang yang lain, pemerintah Kabupaten Jianglang hampir tidak menang lagi. Pemerintah Kabupaten Jianglang benar-benar memenuhi reputasinya. Tanpa posisi Dewa Sepuluh Bunga Kincuan, sangat sulit untuk memenangkan pertempuran. Pada hari ini, Kincuan melihat Liang Po itu lagi. Tatapan lawan tidak diarahkan ke sini, dan dia terkadang mengerutkan kening. 1189. Pertempuran berlanjut. Segera, lima hari telah berlalu. Sekarang, itu adalah pertempuran lima orang. Dalam pertempuran tiga orang, Kincuan tidak berpartisipasi. Ada dua tim dari Kabupaten Jianglang. Mereka ditantang, dan Kincuan ditantang. Tiga orang naik, dan Kincuan menggunakan posisi Dewa Sepuluh Bunga. Pada akhirnya, tim Kincuan menang, dan pasangan lainnya kalah. Pertarungan tim lima orang sangat penting. Kekuatan satu orang terbatas, begitu pula dua orang. Tiga orang bisa menjadi harimau, dan lima orang bisa membunuh naga. Ini adalah kekuatan dari lima orang. Lima orang tepat, mudah untuk berkumpul, dan samar-samar terkait dengan lima elemen. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, akan sulit untuk mencapai koordinasi yang sempurna, dan motif egois akan mudah muncul. Oleh karena itu, kebanyakan orang melatih lima orang. Tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh orang juga lumayan. Hal lain adalah pertempuran tim besar. Namun, dalam pertarungan tim, sebenarnya ada banyak tim yang lebih kecil. Oleh karena itu, sepuluh orang dianggap yang terbaik. Sekarang, orang-orang yang naik pada dasarnya semuanya ahli. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari setiap kabupaten. Kecuali kabupaten Jianglang, setidaknya ada tiga ratus orang dari kabupaten lain. Pertarungan lima orang itu sangat meriah. Mereka bertarung bola balik, dan pedang mereka saling memantulkan. Kincuan merasa bosan untuk menonton. Meskipun mereka bertarung dengan sengit, pertempuran ini membuat Kincuan terdiam. Berbicara secara khusus, mereka berlima pada dasarnya menggunakan formasi lima elemen. Kebanyakan dari mereka menggunakan lima jenis formasi lima elemen dari alam yang berbeda. Tapi kekuatan yang mereka perlihatkan membuat Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia adalah matriks tingkat sepuluh, matriks dewa. Secara alami, dia memandang rendah matriks di depannya. Menurutnya, matriks orang-orang ini penuh celah dan sangat kasar. Lihat, tetua kepala kabupaten D.H. akan naik. Seseorang berseru. Kincuan menoleh, dan dia melihat kepala tetua kabupaten D.H. memimpin beberapa orang. Menurutmu siapa yang akan ditantang orang-orang ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja mereka tidak akan menantang seseorang di tingkat prefektur Lord. Semua orang peduli tentang kesetaraan. Kepala tetua pasti akan menantang kepala tetua, kata seseorang tanpa basa-basi. Mungkin bukan itu masalahnya. Apakah kalian lupa tentang Manor Kabupaten Jianglang? Ini bukan salah satunya. Sebelumnya, bahkan seorang tetua dari Manor Kabupaten Jianglang dapat menantang Tuan Manor dari Manor Kabupaten Jianglang dan dengan mudah menang. Itu benar, Jianglang County Manor hanyalah lelucon. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Namun, Dihe County dan Liang County masih menikmatinya. Terakhir kali, sudah ada lebih dari delapan tim yang menantang Tuan Jianglang County Manor. Aku ingin tahu apakah itu akan terjadi lagi. Tampaknya kali ini berbeda. Lagi pula, hampir semua orang di prefektur telah diganti. Saya tidak tahu apakah prefektur Dihe dan prefektur Liang akan memainkan trik yang sama kali ini. Saya merasa mereka akan melakukannya. Kali ini, Kabupaten Dihe dan Kabupaten Liang memiliki banyak permusuhan dengan Kabupaten Jianglang. Terakhir kali, tidak ada permusuhan, tetapi masih seperti itu. Kali ini, mungkin akan lebih intens. Pada saat ini, lima tetua agung dari Air Trifor Komanderi berdiri di medan perang dan memandangi Silk Snow Tau San Leaves. Jianglang County Manor Lord, kami menantangmu. Penatua agung dari Kabupaten Dihe berkata dengan malas. Kamu tidak memenuhi syarat untuk Manor Lordmu untuk mengatakan kata-kata seperti itu, kata Kincuan. Penatua agung dari Air Trifor Komanderi memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia melihat Kincuan. Itu semua karena anak muda ini. Itu semua karena anak muda ini. Yang mereka permusuhan sebenarnya adalah Kincuan. Anak muda ini benar-benar terlalu menjijikan. Kamu tidak punya rasa senioritas. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Tetua agung dari Air Trifor Komanderi berkata dengan marah. Kincuan menyipitkan matanya. Yang paling dia benci adalah orang-orang ini yang memanfaatkan senioritas mereka. Apa yang harus kamu katakan? Usia hanya membuktikan bahwa kamu adalah sampah tua, kata Kincuan dengan jijik. Penatua agung dari Air Trifor Komanderi memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Siapa dia? Dia adalah elder agung dari Air Trifor Komanderi. Seberapa tinggi statusnya? Sekarang, dia sebenarnya disebut sampah lama oleh orang lain. Banyak orang memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana masalah ini akan berakhir. Baiklah. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan membunuhmu secara pribadi, tetua agung dari Air Trifor Komanderi berkata dengan dingin. Kau ingin penjelasan? Kincuan berdiri dan berjalan perlahan ke atas panggung. Pada saat yang sama, Muziki dan tiga orang lainnya naik ke atas panggung. Mereka semua adalah eksistensi di luar alam abadi, kecuali Kincuan. Ayolah, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan prefektur master kita. Mengapa kita tidak bertarung? Lima lawan lima. Kata Kincuan sambil tersenyum. Penatua agung dari Komando Sungai Bumi memandang Kincuan dengan kejam. Dia tidak begitu marah untuk waktu yang lama. Kamu tidak memenuhi syarat, tetua agung dari Air Trifor Komanderi berkata dengan dingin. Dia mengembalikan kata-kata Kincuan kepadanya. Namun, Kincuan tersenyum dan berkata, saya telah hidup begitu lama dengan sia-sia. Mari kita bertengkar dan semoga beruntung. Kalau tidak, saya tidak akan termotivasi. Mata elder agung dari Air Trifor Komanderi sedikit berbinar. Dia menganggup dan berkata, oke, mari kita bertengkar. Tapi bisakah kamu mendapatkan keberuntungan ini? Yah, ayo cari seseorang untuk mendapatkan keberuntungan, kata Kincuan. Kalau begitu biarkan Sky Moon Komanderi melakukannya. Tetua agung dari Air Trifor Komanderi berkata, oke, Air Trifor Komanderi tidak menolak. Seorang lelaki tua muncul. Dia adalah tetua agung, Pat Tua King Yun. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak akan mengatakannya, tetapi kalian berdua mengatakannya. Saya akan bernegosiasi dengan anda untuk membuat taruhannya sama dan memuaskan kedua belah pihak. Kamu tidak menginginkan kristal abadi sebelumnya, kan? Kali ini, mari kita memiliki kristal abadi. Tetua agung dari Komando Sungai Bumi berkata setelah berpikir sejenak. Kincuan tidak keberatan dan menganggup. Oke. Tapi jumlahnya tidak cukup sebelumnya. Hanya ada 50 buah. Sekarang mari kita memiliki lebih banyak. Anda baru saja memenangkan 50 buah, jadi anda harus bisa mendapatkan total 100 buah. Ayo bertaruh 100 buah. Anda tidak mampu lagi, kata Penatua Agung dari Air Trifor Komanderi. Kau sendiri yang tidak mampu membelinya. Kincuan mencibir. Kamu sangat sembrono. Kalau begitu mari kita bertaruh 150 buah, kata Tetua Agung dari Komando Sungai Bumi. Saya tidak keberatan, kata Kincuan. Penatua Agung dari Air Trifor Komanderi tidak ingin bertaruh terlalu banyak, karena 150 bidak adalah batasnya. Meski begitu, dia harus menebusnya. Selain itu, pihak lain mungkin tidak dapat membayar lebih, jadi setelah dipikir-pikir, 150 buah sudah pas. Kincuan merasa bahwa 150 buah sudah pas. Tampaknya koleksi pihak lain sangat kaya. 150 keping kristal abadi jelas bukan taruhan kecil. Ini adalah taruhan yang sangat besar. Karena taruhan telah dibuat, Penatua Agung dari Air Trifor Komanderi kalah. Pertempuran lima lawan lima antara kedua belah pihak dimulai. Kincuan tersenyum dan langsung menggunakan posisi Dewa Sepuluh Bunga. Formasi lima elemen Buddha Suci. Kemudian Kincuan melangkah mundur. Apapun, pertempuran selanjutnya akan diserahkan kepada Musiki. Jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain dengan cara ini, Kincuan akan mempertimbangkan untuk bergerak. Belum lagi posisi Sepuluh Bunga Dewa Kincuan, formasi lima elemen Buddha Suci juga merupakan formasi tingkat 10. Mu Ziki dan yang lainnya juga setengah suci. Meskipun mereka berada di level terendah, dengan peningkatan ini, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Secara teori, mereka pasti lebih kuat dari pihak lain. Namun, akan ada beberapa kecelakaan dalam pertempuran tersebut, jadi Kincuan tidak dapat memastikan untuk menang, kecuali jika Kincuan juga berpartisipasi. 1190. Pertarungan telah dimulai. Musiki adalah kekuatan utama, dan orang tua lainnya juga tidak lemah. Apalagi sekarang, mereka bahkan lebih kejam. Formasi Musiki menutupi perbedaan antara kedua belah pihak. Perbedaan antara kedua belah pihak cukup besar, dan formasi pihak lain cukup bagus. Itu tidak sebagus formasi Kincuan. Kekuatan Musiki cukup bagus, apalagi sekarang dia sudah digosok. Dia adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Penatua besar Kabupaten Jianglang ini tidak buruk. Tidak buruk. Lihat, bahkan sesepu besar Kabupaten Sungai disedang ditekan. Setelah pertarungan ini, mungkin sesepu besar Kabupaten Jianglang akan menjadi sesepu dari kabupaten lain. Kalian terlalu banyak berpikir, kekuatan Musiki ini bukan miliknya, kata seorang lelaki tua, matanya berbinar. Oh, apa maksudmu? Seseorang bertanya. Apakah kalian melihat mantra itu? Mungkin kamu tidak tahu, tetapi banyak orang dapat mengatakan bahwa itu adalah mantra dewa. Itu karena penggemar mantra itu. Lihat yang lain, mereka jauh lebih kuat dari yang kamu kira, Hansen dikatakan. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, yang lain melihat ke atas dan menyadari bahwa itu benar. Mereka semua mendongak kaget. Formasi yang didewakan, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka sangat bersemangat untuk melihatnya. Aku ingin tahu milik siapa formasi ini. Apakah itu salah satu dari lima? Itu pasti. Kebanyakan orang yang menggunakan formasi harus berada di dalam, tapi mungkin ada pengecualian. Lalu, menurutmu siapa yang paling mungkin menggunakan formasi ini? Pemuda bernama Kincuan itu sangat misterius. Apakah kamu mengatakan dia menggunakan formasi ini? Seseorang bertanya dengan heran. Aku tidak mengatakannya, tapi menurutku itu sangat mungkin. Performa pemuda ini selalu mengejutkan. Pertarungan itu sangat intens, tetapi pihak lain sangat pintar. Mereka seimbang. Tapi Kincuan tahu bahwa jika lawannya mampu bertahan, Kabupaten Jianglang tidak akan bisa menang. Tubuh Kincuan melintas, dan kemudian dia menyerbu ke depan. Pang! Kincuan ingin mengganggu mereka, jadi dia tetap di belakang dan tidak bergerak. Ketika dia melakukannya, dia akan membantu salah satu dari mereka, membuat mereka lengah. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, dan dia segera membuat lawannya terhuyung mundur. Kincuan mundur dengan satu serangan. Setiap kali dia menyerang, dia akan menggunakan palu dewa tempa Yin Yang. Kincuan memberikan perhatian khusus kepada tetua pertama Kabupaten Dihe. Apalagi serangannya sangat kejam dan menyeramkan, yang membuat kepala tetua Kabupaten Dihe sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, dengan muziki menghalangi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bang! 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 Partisipasi Kincuan membuat pihak prefektur Dihe terlihat sedikit malu. Yin Yang penempaan palu dewa Kincuan dan mengubah batu menjadi emas. Kincuan saat ini menggunakan palu pedang penempaan dewa. Dengan demikian, dia tanpa sadar mempengaruhi reaksi dan kecepatan lawannya. Apalagi serangan palu pedang dewa penempaan sangat kuat, menyebabkan dua orang menderita luka dalam. Meski tidak akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka dalam jangka pendek, masalah akan segera muncul. Kincuan ini benar-benar buruk. Seseorang di bawah berkata, Dia agak nakal, tapi aku suka. Aku juga ingin jadi jahat, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Itu benar, ini membutuhkan kekuatan. Lihat, Penatua Agung Kabupaten Dihe akan memuntahkan darah. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Kabupaten Dihe akan kalah. Itu benar, jika mereka kalah, mereka akan kehilangan banyak kristal abadi, dan mereka akan kehilangan seluruh wajah mereka. Penatua Agung Kabupaten Dihe berada dalam posisi yang sulit. Wajahnya sangat suram sehingga bisa meneteskan air. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah benda seperti perisai. Itu memancarkan lingkaran hitam seperti besi, dan kemudian benda ini tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, itu menjadi transparan dan langsung menyelimuti mereka berlima. Ini adalah perisai harta karun. Itu bisa sangat mengimbangi kerusakan yang mereka terima. Itu adalah item yang bagus, itu termasuk dalam kategori harta pertahanan yang tidak buruk. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa nilai harta ini. Dalam legenda, ada perisai kura-kura hitam di antara harta karun tipe perisai. Itu dikatakan sebagai senjata ilahi, senjata ilahi tertinggi sejati. Jika seseorang memiliki harta ini, dikatakan bahwa mereka akan dapat memblokir semua serangan, kecuali mereka memiliki harta ofensif yang setara, seperti pedang naga azure atau pedang harimau putih. Tentu saja, ada juga beberapa teknik kultifasi khusus dan keterampilan bertarung, seperti cakar naga ilahi Fajra Kincuan. Namun, itu membutuhkan dukungan dari dunia seseorang. Tentu saja, perisai Xuanwu juga dibagi ke dalam alam yang berbeda. Setelah perisai harta karun digunakan, kerugiannya langsung berbalik. Penatua Agung Kabupaten Dihe sebenarnya tidak ingin menggunakan perisai ini sedini mungkin. Dia siap menggunakannya selama pertempuran dengan Kabupaten Sungyuan untuk mengejutkan mereka. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, dia sebenarnya terpaksa menggunakannya. Lupakan saja, karena dia telah menggunakannya, maka dia akan memberi mereka pelajaran. Dengan perisai itu, orang-orang di Kabupaten Dihe menjadi tak kenal takut. Kincuan menatap mereka dengan dingin. Karena mereka menggunakannya dan mengira mereka tidak takut, maka dia akan memberi mereka kejutan. Mata Dewa Kekuatan Surgawi Seketika, itu mengurangi semua kemampuan mereka sebesar 20 persen, termasuk resistensi mereka. Itu belum semuanya. Kincuan menggunakan gat ayurat sekali lagi. Keterikatan, armor menghancurkan. Armor satering bisa sangat mengurangi pertahanan dan perlawanan seseorang. Ini hanya digunakan untuk menangani perisai. Perisai itu adalah harta yang layak pada tahap saat ini. Peningkatan pertahanan sangat besar. Namun, gat ay Celestial Might dapat mengurangi semuanya hingga 20 persen. Semua 20 persen, termasuk 20 persen dari pertahanan seseorang. Selain armor hancur dari gat ayurat, perisai hanya bisa digunakan sebesar 30 persen. Sekarang, kemampuan pertahanan kabupaten sungai bumi telah meningkat 30 persen dibandingkan sebelumnya, tetapi kemampuan lain sangat berkurang, seperti kekuatan serangan dan kecepatan, terutama kecepatan. Keterikatan urat of the gat ice dikombinasikan dengan 20 persen kekuatan abadi dari gat ice membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Muziki memiliki senyum di wajahnya saat dia menyerbu bersama yang lain. Kali ini, penduduk kabupaten di Hei yang memiliki perisai dibatasi. Peningkatan pertahanan tidak bisa membiarkan mereka menjadi tak kenal takut. Selain itu, kecepatannya membuat mereka bahkan tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa melindungi bagian vital mereka. Peng-peng. Mereka hanya bisa menerima pukulan itu. Setelah beberapa saat, semuanya menderita luka dalam. Namun, mereka mengertakan gigi dan tidak ada yang berani mengaku kalah. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka memuntahkan darah. Lengannya patah dan dia pingsan. Menurut aturan, mereka yang pingsan dianggap kalah dan tidak bisa diserang lagi. Yang lain mengikuti dan segera pingsan. Hanya Penatua Agung yang masih bertahan. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Saya mengaku kalah. Penatua Agung Kabupaten di Hei menghela nafas dan mengaku kalah. Dalam sekejap, dia tampak sangat tua. Muziki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia meninggalkan medan perang bersama Kincuan dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!